Informasi masyarakat pertama, terus kemudian juga ada laporan dari orang tua korban di mana tersangka inisial TN ini telah melakukan perbuatan mencetubui anak kandungnya sendiri di mana sebanyak tiga kali yang dilakukan sejak awal bulan Januari kemudian yang bersangkutan awalnya merasa takut karena diancam oleh bapak kandungnya ini akan dipukulin dan dibunuh, namun karena sudah tiga kali dilakukan persetubuhan akhirnya yang bersangkutan bercerita kepada saudaranya dan kemudian keluarganya melaporkan kepada ibunya dan ibunya akhirnya membuat laporan di Kora Jumat yang pertama dilakukan di Mojokerto, saat itu korban di Rayu akan dibelikan handphone namun pada saat di jalan di tengah persawahan yang sepi, yang bersangkutan korban dipaksa oleh bapak kandungnya sendiri untuk disetubui kemudian yang selanjutnya dilakukan di rumah, saat rumah kosong dengan motifnya apa sebenarnya, kok tekan sama anak-anak ini jadi alasan yang bersangkutan karena yang bersangkutan sering melihat film porno di handphonenya kemudian yang bersangkutan ingin melampiaskan hawa nafsunya kepada anaknya itu Pasal 81 Undang-Undang 17-2016 perubahan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun ditambah sepertiga karena yang bersangkutan adalah orang tua dari korban sendiri tidak ada pertimbangan untuk hukuman untuk kebiri korbannya harus lebih dari satu selamat menikmati selamat menikmati